Ketua RT 7 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, Haji Arrahman, akan maju menjadi calon wali kota Jambi 2024-2029. Kesiapan itu dinyatakan HAR saat melakukan silaturahmi dengan ratusan Ketua RT, LPM dan LAMS Kota Jambi. Ketua RT 7 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, Haji Arrahman, akan maju menjadi calon wali kota Jambi 2024-2029. Kesiapan itu dinyatakan HAR saat melakukan silaturahmi dengan ratusan Ketua RT, LPM dan LAMS Kota Jambi. Acara yang berparengan dengan silaturahmi calon anggota DPR RI terpilih dari Partai Nastem Dapil Jambi, Syarifasa, yang juga mantan wali kota Jambi dua periode, diadakan di Hotel Sang Ratu, Sabtu 30 Maret 2024. Hari yang bertemu ratusan perwakilan warga dari Kejamatan Telanepura, Danau Sipin, Jelutung, Danau Teluk, dan Pelayangan. Pengusaha Jambi ini mengungkapkan dirinya telah menyiapkan sejumlah program khusus bagi para Ketua RT, LAMS, dan Lempaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM di Kota Jambi jika terpilih menjadi wali kota Jambi. Program tersebut masuk dalam visi misinya. Menurut HAR, program-program yang tersebut telah mendapat dukungan dari FASA yang merupakan Ketua DPD Partai Nastem Provinsi Jambi. Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan seturahmi dengan Orpah DPD. Tadi pagi jam 10 kita melakukan seturahmi di Garden, khusus daerah Kesempatan Jambi Selatan, Palmera, Pasar. Dan hari ini kita melakukan hari seturahmi dengan Kejumatan Lanai, Danau Teluk, dan Lampung Sipin, Penanganan, dan Penutupi. Terhitung, Alhamdulillah, Insya Allah, semangat RP itu datang, ini punya tugas bagus, terima kasih. Harapannya kepada RP ini, Ketua Rami ini akan tetap terjaga. Dan ini video ya Allah SWT, dan tadi telah menerima kasih Pak Maksa bahwa ke depan dia akan adakan lagi, dan Insya Allah, sosialan depan akan beda. Insya Allah saya jadi wali kota. Dalam berbagai kesempatan, Har juga mengaku, niatnya maju menjadi wali kota Jambi karena ingin menjadikan kota Jambi lebih baik. Har memiliki tiga misi utamanya untuk menjadi wali kota Jambi, yaitu pertama, dirinya tidak ingin masyarakat lapar, tidak ingin masyarakat sakit, dan ketiga, dirinya tidak ingin melihat anak-anak di kota Jambi tidak sekolah. Ya mudah-mudahan dengan adanya tali kasih ini, ya pertama sebagai amal. Dari Baca dan Pahar, kemudian kepada Ketua RT, mudah-mudahan dengan tali kasih ini, selalu teringat dengan Pahar.